Terbalik ke dalam negeri, pengadilan negeri Medan memfonis hukuman mati bandar sabu seberat 53,3 kg dan fonis sumur hidup untuk kurir narkoba. Mendengar fonis hakim, istri dan keluarga berteriak histeris tidak terima akan keputusan hakim. Terdakwa Junaidi Siagian, warga keramat Kuba, kecamatan Seitu Alang Raso, kota Tanjung Balai, tidak terima mendengar putusan hakim pengadilan negeri Medan yang menjatuhkan hukuman mati kepada dirinya setelah sasore lalu. Ya, fonis terdakwa Junaidi sesuai tututan jaksa penutup umum. Namun untuk terdakwa L.P. Darius, warga Kapias, Pulau Buaya, kecamatan Teluk Nugung yang berperan sebagai kurir, hakim memfonis hukuman seumur hidup atau lebih rendah dari tututan jaksa. Dalam putusannya, hakim menyebutkan perbedaan putusan atas kedua terdakwa dinilai dari peran masing-masing, dampak dari peredaran narkoba yang dibawa oleh kedua terdakwa. Sementara itu, istri dan keluarga terdakwa langsung menjerit histeris mendengar hukuman mati yang dijatuhkan hakim, keluarga yang tak terima berencana mengajukan banding. Sebelumnya, kedua terdakwa bersama lima orang lainnya ditangkap petugas BNN pada Oktober 2018 lalu. Para terdakwa ini menerima paket sabu seberat 53 kg lebih narkotika asal Malaysia di kawasan Tanjung Balai. Ya, untuk mengelabui petugas, para kurir ini memutar jalur melalui kota Berastagi. Namun di kawasan Tuntungan, Kabupaten Deli Serdang, saat hendak masuk ke kota Medan, mereka sudah diikuti petugas dan disergap di kawasan Brikjen Hamid Medan. Dari anggota jaringan narkotika ini, petugas mengita 53 kg lebih narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam tong minyak berwarna biru. Terima kasih telah menonton!